Intro Pengertian Manajemen Resiko Satu pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Manajemen memiliki pengertian yang beragam seperti yang diungkapkan para ahli Menurut Dr. Smalayo, SPH Sibuan yang mendefinisikan sebagai ilmu dan sinip mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan terdentu Menurut Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian usaha-usaha dari anggota organisasi atau manusia dan dari sumber-sumber lainnya materi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Sedangkan menurut Mary Pinkerton, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan suatu melalui orang lain Dua, pengertian resiko Resiko adalah kesempatan kerugian Risk is the change of loss Change of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian Istilah resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari Secara umum tidak memahami apa yang dimaksud Namun, pengertian resiko secara ilmiah sampai saat ini masih tetap beragam Antara lain, Haji Abbas Salim di dalam bukunya mendefinisikan resiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang memungkinkan melahirkan kerugian Menurut Ferdinand Silalahi, mendefinisikan resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan Ada pun jenis-jenis resiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua A. Resiko spekulatif B. Resiko murni Resiko spekulatif adalah resiko yang mengandung dua kemungkinan Kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan Resiko ini biasanya berkaitan dengan resiko usaha atau bisnis Contohnya, pembelian valuta asing Saving dalam bentuk emas tingkat suku bunga perbankan Resiko murni adalah resiko yang hanya mengandung suatu kemungkinan yaitu satu kemungkinan rugi Contohnya, bencana alam, tsunami, kebakaran, banjir, topan, dan lain sebagainya Dari pengertian manajemen resiko yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Pengertian manajemen resiko merupakan bagian integral dari proses manajemen yang berjalan dalam perusahaan Atau lembaga suatu usaha untuk mengetahui, menganalisi, serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan Dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi Menurut Zainul Arifin, manajemen resiko adalah pengambilan resiko yang rasional dalam keseluruhan proses penanggulangan resiko Termasuk risk assessment, sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan dan kontrol resiko Prinsip manajemen resiko Dalam pelaksanaan manajemen resiko, ada beberapa jenis yang harus dijadikan sebagai acuan Dengan berpedauman pada prinsip tersebut, diharapkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi saat ini Ada pun prinsip-prinsip manajemen resiko antara lain A. Kerumusan tujuan Kejelasan tujuan yang terlahir dari kejelasan visi dan misi dalam perusahaan akan menjadi pedauman dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempu Salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan resiko perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi resiko secara umum Bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan B. Kesatuan arah dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pemimpin Seorang karawan yang bekerja di salah satu bagian hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang menjadi atasannya C. Pembagian kerja dan mendelegasian wawenang agar tercapai tujuan perusahaan Maka yang harus dilakukan adalah dengan pembagian kerja dalam beberapa kelompok aktivitas Sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wawenang dan tanggung jawab yang diembannya Tujuan dari pendelegasian wawenang adalah untuk mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan Dengan mendelegasikan sebagai sebagian tugasnya pada bawahan D. Koordinasi Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses mengintegrasikan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah Secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien Dengan adanya koordinasi ini diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tinggi Tanpa koordinasi sulit diharapkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien Fungsi dan tujuan manajemen resiko Yang pertama fungsi manajemen resiko Manajemen resiko Sebagai mana ilmu manajemen adalah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan Tujuan perusahaan tidak bisa dicapai apabila fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan Karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, keselakaan, dan lain-lain Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut Serta bagaimana mengatasi atau menekannya adalah merupakan bagian dari manajemen resiko Dengan makin kompleknya kegiatan usaha khususnya dalam usaha industri besar Maka dituntuk adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan resiko Sehingga manajemen resiko semakin penting Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang baik, manajer harus mampu menciptakan hubungan kerjasama dengan manajer lainnya Faktor-faktor yang menyebabkan makin kompleknya kegiatan-kegiatan usaha tersebut antara lain A. Makin cepatnya perkembangan perdagangan internasional D. Perkembangan teknologi C. Perkembangan integritas organisasi-organisasi kegiatan usaha yang sangat erat dan tinggi Maksudnya kegagalan satu unit atau sektor, pengaruh pada sektor lainnya D. Bertambahnya kesadaran dan ketelitian masyarakat Itu masalah-masalah polusi, kebisingan, pencemaran, standarisasi produk, tanggung jawab hukum, dan aspek lainnya Yang mempengaruhi kegiatan usaha sehubungannya dengan tanggung jawab sosial Tujuan dari manajemen resiko Secara umum, tujuan dari manajemen resiko adalah 1. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan berkesinambungan D. Memberikan rasa aman C. Biaya manajemen yang efisien dan efektif D. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar Dan memberikan kepuasan dari pemilik dan pihak lain 2. Proses manajemen resiko Proses ataupun langkah yang biasa dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelola suatu resiko Sangat tergantung dari konsep dasar yang dianud Untuk membuat suatu perencanaan yang baik dalam menghindari resiko yang dihadapi perusahaan Maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh Yaitu yang pertama, identifikasi resiko Perusahaan Identifikasi resiko dapat dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist Dalam suatu perusahaan diperlukan memiliki metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan tertentu Ada pun metode yang dianjurkan untuk dipergunaan adalah sebagai berikut Analisis ini menjuruskan manajemen resiko untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan Untuk memperkuat informasi ini, manajemen resiko akan mempertimbangkan semua sumber informasi yang digunakan dalam metode-metode lainnya B. Metode laporan keuangan Metode ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang berupa neraca Laporan laba rugi dan catatan keuangan lainnya Manajemen resiko dapat mengidentifikasi semua resiko yang berkenaan dengan harta, hutang, dan personalnya perusahaan Berdasarkan metode ini, maka setiap akun atau perkiraan dianalisis secara mendalam berkaitan dengan kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dari setiap perkiraan itu C. Metode peta aliran Metode ini akan menggambarkan seluruh rangkaian operasi usaha yang dimulai dari input sampai output Checklist dari kerugian potensial digunakan untuk operasi yang terlihat dalam peta aliran Sehingga menentukan kerugian yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan D. Metode inspeksi Langsung di tempat Hal ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat Di mana dilakukan aktivitas perusahaan Sehingga dari pengamatan itu Manager resiko dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan di lapangan Yang akan bermanfaat bagi upaya penanggulangan resiko E. Mengadakan interaksi dengan pihak luar Mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun dengan perusahaan-perusahaan lain Terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan resiko Seperti akuntan, penasihat umum, konsultan manajemen, dan sebagainya Mereka akan dapat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian-kerugian potensial F. Catatan statistik dari kerugian masa lalu Catatan kerugian masa lalu dapat digunakan sebagai alat evaluasi tentang kinerja Sehingga kinerja yang berpotensi akan menimbulkan kerugian perlu dipantau dan disempurnakan Misalnya kualitas produksi, kualitas pelayanan, dan sebagainya G. Analisis lingkungan Langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang dipengaruhi Yang mempengaruhi timbulnya resiko Seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan penguasa Dalam menganalisis masing-masing komponen Dan pertimbangan yang penting antara lain Sifat hubungannya, keanekaannya, dan kestabilannya Misalnya penjualan produk secara langsung atau tidak langsung Dari produsen langsung ke konsumen Atau dari produsen melalui grosir Pedagang eceran Pedagang eceran baru ke konsumenan, dan lain-lain Selanjutnya mengukur resiko Setelah melakukan identifikasi berbagai resiko usaha Maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pengukuran resiko Adapun tujuan pengukur resiko ini adalah Mengetahui relatif tingkat pentingnya Dan memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi Peralatan manajemen resiko yang cocok untuk menangannya Ada tiga metode atau teknik untuk mengukur resiko Tergantung dari jenis resiko yang terjadi Adapun dimensi yang harus diukur adalah Frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi Dan tingkat kerugian A. Metode Sensitivitas Metode Sensitivitas ini adalah cara pengukuran dampak pada eksposur Dari akibat pergerakan variabel suatu resiko Pengukuran dengan metode sensitivitas sangat populer dan banyak digunakan Karena metode ini merupakan yang paling mudah dalam teknis perhitungannya Dan hampir semua analisis dan manajer perusahaan pernah melakukan metode sensitivitas Metode Sensitivitas terhadap perencana keputusan Yang pertama data historis dan data hasil peramalan atau forest casting C. Resiko Sisi Bawah Atau down side risk atau resiko yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif Resiko Sisi Bawah Ditinjau dari segi manajemen resiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko Terutama resiko yang dialihapi oleh organisasi perusahaan atau usaha dagang, keluarga, dan masyarakat Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi Menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan resiko Dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko syariah adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha dagang Dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko Yaitu mencangkup kegiatan perusahaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam Perbedaan yang berasal antara manajemen resiko islami dan manajemen resiko konvensional Yaitu bahwa manajemen resiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan Untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha Dari karakter manajemen resiko yang dimiliki konvensional sudah dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen resiko perusahaan Atau usaha akan melakukan segala macam cara untuk cara yang mungkin dilarang agama Terima kasih telah menonton!